Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Inilah wanita berjilba paling munafik se-Indonesia, mungkin seluruh dunia Ternyata Dikutip dari media Islam Berikut hadis Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri orang munafik Tanda orang munafik itu tiga Apabila dia berucap berdusta Jika membuat janji berdusta Dan jika dipercayai mengkhianati Hadis riwayat Al-Bukhari Kitab Iman Bab tanda-tanda orang munafik nomor tiga puluh tiga dan muslim Kitab Imam Bab penjelasan sifat-sifat orang munafik nomor lima puluh sembilan Nah dari hadis tersebut sudah sangat jelas Dari hadis riwayat muslim Dan kira-kira menurut anda Bini Pak Haji ini munafik urutan berapa ya? Menurut sebuah survei entah siapa yang menyelenggarakan 56 persen laki-laki yang berselingkuh mengaku bahagia dalam pernikahan mereka Lalu ada puluh yang percaya bahwa perselingkuhan terjadi jika suami tidak puas atau bahagia dengan istrinya Tapi kenyataannya belum tentu begitu Seorang wanita cantik berinisial AHA tertangkap basah tengah melakukan adegan tak senonoh dengan pria selingkuhannya di sebuah kamar kos yang disewanya AHA sendiri dikenal sebagai istri dari seorang pengusaha kaya asal Makassar Ketika sang suami Haji Ambo Aziz kalah memergoki Istrinya tersebut dalam keadaan telanjang bulat bersama pria selingkuhannya Tak ayal kejadian itu pun membuat Haji Ambo naik pitam Tidak ada tindakan lain yang dilakukan Haji Ambo selain menceraikan istri cantiknya yang mengenakan hijab lebar itu Atas kejadian tersebut kini pengusaha warung kopi tempat pijat refleksi kesehatan dan wahana biliar di Makassar ini Resmi mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan agama di kota Makassar Bukan hanya sang suami yang kaget dengan tindakan kotor AHA Pihak keluarga pun mengaku syok atas ulah AHA yang tega melakukan perzinahan Apalagi di media sosial AHA dikenal kerap menuliskan kata-kata islami Yang menggambarkan seorang wanita muslimah yang taat agama Sayangnya kata-kata islami yang selama ini ditulisnya sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya Dan tidak membuatnya takut kepada sang pencipta Maka dari itu berhati-hatilah dalam menilai atau mencari pasangan Lihat dan perhatikan benar-benar sifat dan karakteristiknya Keindahan di luar itu bukan jaminan Karena keindahannya yang sebenarnya adalah sifat yang mulia yang bisa memuliakan pasangannya Bukan sebaliknya Mungkin benar kata-kata para ulama besar terdahulu Bahwa pada dekat-dekat kiamat Orang munafik sangat ketara Dan tidak malu-malu lagi menyimpan dan menunjukkan kemunafikan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat